Intro Aduh, gimana ini Bi? Kita utangnya udah banyak banget Lompuk di sana sini, tapi Abi belum juga dapat kerjaan Usaha lagi dong, Bi? Iya, Mi Abi tuh bukannya diem aja Udah berusaha sana sini Cari pinjaman, tapi belum dapat Doain secepatnya Abi dapat kerjaan Siang, Pak Siang, Mas Pak Saya langsung aja, Pak Sampai lagi Maaf, Pak Kami belum bisa bayar, Pak Belum bisa bayar Bapak waktu minjam bisa Masih biliran bayar gak bisa Ini terakhir, ya Saya kasih kesempatan Dan tempoh tujuh hari Kalau Bapak sama Ibu Belum lunasin di tagihan Hah? Rumah Sama isinya nih Akan saya citar, Pak Pak, jangan, Pak Pak, tolong, Pak Pak Tuh, Abi Kita mau tinggal dimana Kalau rumah ini dia ambil, Abi Saya kesini mau nagi utang Gimana? Teres hari ini Begini, Mas Kami mohon maaf Karena kami belum ada dana Tapi Besok atau lusa Pasti kami lunasin, Mas Nah, itu cuma alasan kalian berdua Tarsuk, tarsuk, tarsuk Pokoknya saya kasih tempoh tiga hari Kalau tiga hari gak ada pelunasan Rumah beserta isinya ini Akan disita bos saya Hah? Aduh, Abi Kita mau tinggal dimana Kalau rumah ini dia, Abi Terus sampai kapan Kayak gini, Abi Terus sampai kapan Umi pulang aja ke rumah ini Kalau Abi udah dapat kerjaan lagi Baru, Abi jemput Umi Ya Umi 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 Alhamdulillah pemirsa Masih bersama Yusuf Mansur Di Wisata TNTV Dan saya kalau ngomong soal utang nih Khatam nih Alhamdulillah Ya Tanggal 10-11 Desember Wisata TNTV punya acara off-air Ya 10-11 Desember Nanti tempat dan tanggalnya silahkan klik di www.wisatahti.com Atau di twitter kita Di at yusuf underscore mansur Kita bahas nih Bagaimana solusi bayar utang dan lain-lain Di event off-air kita di tanggal 10-11 Desember Baik Sebelum kita bicara tentang ini Ya Anda harus terima dulu segala resiko Itu kunci supaya utang NT berhenti disitu Tidak bertambah besar Kalau NT gak berani ngadepin resiko Utang NT bakalan bertambah besar Dan tidak ada orang yang siap dengan resiko Dia bakalan susah Enggak Enggak bakal Nih lihat kejadian ini Begitu dia ngadu sama emaknya Emaknya bilang begini Masih sebenarnya udah tau Kamu Ngejaminin Lu mama Iya ma Yaudah Karena ma Lu Bawa aja baju lu seadanya Lu keluar Ntar utang mau yang beresin Tapi kamu udah gak usah lagi Jadi bininya Apa Lakinya Anak Mak Itu kan resiko tuh Persoalannya NT gak siap menerima keadaan itu Bukan persoalan hilang rumah Hilang rumah tangga Bakal Enggak Persoalannya Kita gak siap ngadepin resiko Itu dia Ketika kita bisa menyiapkan diri di titik nol Resikonya udah begini Yaudah Insyaallah begitu kejadian nanti di penjara Maafi muskila Ketika di kemudian di Ketahui bahwa di PHK jadi mantu Maafi muskila Tapi pasang di hati ini Messagenya udah ketemu Penyebabnya udah ketauan Perubahan akan dilakukan Jalan Nanti bakalan terjadi Peristiwa di tahun berikutnya Di tahun berikutnya nih Ka'bah nih Ente tawaf nih Ente di tengah Mertua tangan kanan Bini tangan kiri Terus sambil tawaf Kita minta maaf Maaf ya Ma Tahun kemarin rumah Ma Sempetilah Dia yang mantu Ma juga minta maaf tuh Cakep Keadaan udah berubah Tapi kalau Ente Nggak nerima ini Keadaan ini Maka tahun depan Tidak akan terjadi Ini tawaf di Baitullah Terus sambil tawaf Di putaran yang kedua Ma ngomong gini ke kita Makasih mantu ya Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Punya Ka'bah Ma ngucap terima kasih Rumah Ma Yang kemarin hilang Udah digantiin Sama yang lebih baik Itu dia Itu dia Saya punya pengalaman sedikit Batu utang Saya kumpulin Tetangga-tetangga saya Kanan kiri Di kampung ketapa Terus kemudian Saya bilang sama tetangga-tetangga saya Saya kumpulin Saudara-saudara semua Abang-abang Kakak-kakak Saudara-saudara Sesepuh kampung ketapang Saya minta didoain Kayaknya saya lagi banyak Utangnya ya Allah Minta didoain Saya ngomong sama tetangga saya Bukan dalam bahasa curhat Tapi bahasa minta doa Beda kan Lalu kemudian ada seorang Yang nagih utang kepada saya Dia bawa tentara Datangnya ke ketua RW dulu Pak RW Tahu nggak Yusuf Mansur tuh punya utang Tahu sama kita Pak RW bilang Tahu Oh udah tahu Ya ya tahu dong Dikasih Thomas Yusuf Bapak untung pak Bapak didoain sama Yusuf Mansur tuh Hah didoain Iya Si Pak RW cerita Kita dikumpulin Untuk mendoakan Orang-orang yang Yusuf Mansur tuh Pada punya utang Oh saya didoain dia Iya pak didoain Terus bapak datang kemarin Mau apa ya Mau marahin dia Pak jadi marahin Dia mau orang doain Bapak tuh setiap hari Pulang datu tentara Pulang datu orang Kalau ente bilang Ya jangan sampai bini saya tahu Coba bayangin ya Ada orang datang bilang Sama Yusuf Mansur Ustaz saya nggak pengen Bini saya tahu Lu kan orang gila namanya Yusuf Mansur yang nggak kenal sama lu Lu pada Bercerita sama aneh Pak bini ente yang seru mah Bini ente nggak sampai tahu Namanya nggak siap ngerima resiko Hajar dulu tuh Bang Maaf ya maaf Saya udah punya Bu maaf ya bu Tetap tangga Udah Kalau resikonya udah ketemu Maka Urusan nyari sebabnya Ya urusan nyari pesan Allah apa Urusan sebabnya apa Perubahan Ente nggak siap ada disini Rumah disita Yaudah Bilang sama Allah Ya Rob maafin saya Selama saya berumah-rumah disini Saya nggak sholat Nggak ada tahajud nih Ini rumah nggak pernah dingaji Sekarang kau ambil dengan cara engkau Membebankanku Hutang ya Allah Ya udah kasih Habis itu enteng ngontrak Enteng ngontrak mulai dari nol Tahun depan kau beli lagi tuh rumah Kita akan lanjutkan nanti ya Kita bahas nih Pesannya Allah apa Sebabnya bagaimana Terus perubahannya seperti apa Silahkan Terus perubahannya seperti apa 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 Terus perubahannya seperti apa